Hai Hei semua kembali lagi di Alvin Kovetil tentang hari ini mau bahas tentang seperti janjiku bulu pulkra ya ini di belakangku ada bulu pulkra ses kira-kira ses kurang lebih 6-7 cm teman-temannya ini rawatan aku dari baby kita lihat ya bulu pulkarnya yang nggak panjang hebat eh progresannya seperti apa nih udah ikuti jari-jari temen-temen ya ini ikuti jari bukan respon feeding ya temen-temen ya tapi memang responnya firing ini kita bisa lihat ya ini mungkin kalau dari jauh ini kayak respon feeding yang biasanya ikan respon feeding itu yang kita tidak tangan gini tapi kita lihat seperti apa awal muawal awal muawal awal muasalnya sampai dia bisa firing tangan yang kalau untuk manggap manggap ngedok masih susah teman-teman tapi udah pernah manggap dia cuma untuk manggap manggap ngedok itu belum belum bisa ya karena memang aku masih progress size teman-teman aku ngejar size sampai ukuran di atas 10 lah di atas 10 cm minimal 13-15 lah 13-15 baru aku bener-bener progress mentalnya manggap manggap sampai bener-bener manggap gitu karena ini aku masih ngejar dosa-dosalnya biar gondrong dulu enggak ada treatment puasa ya upus pokoknya tapi ya jangan sampai obes obesitas ya terlalu gendut gitu oke langsung kita lihat aja ikannya sama treatment ku bagaimana akan ku jelaskan oke teman-teman jadi ini ikannya si blue pulkra ku ya ini ses kira-kira 7 cm lah untuk warna teman-teman teman-teman bisa lihat ini warna belum terlalu keluar ya udah biru tapi ya belum terlalu Hai pekat gitu teman karena memang size juga menentukan ya teman-teman size dan usia yang pasti usia menentukan juga untuk apa namanya dot kuning-kuningnya itu belum terlalu nampak ya karena yang sekali lagi itu usia juga teman-teman menentukan jadi kalau blue pulka yang kuning dot kuning-kuningnya udah mulai nampak itu biasanya sih usia udah tua teman-teman ya ini udah ada tanda-tanda sih cuma ya belum terlalu terlihat ya tapi untuk bakat sih dari webby udah harusnya udah nampak teman-teman dari usia dari ukuran 5 cm udah nampak yang pasti kita disini akan bahas gimana cara di biar dia bisa flaring tangan seperti ini ya teman-teman ya tuh jadi daftar ring tangan anteng teman-teman nyamping caranya gimana tuh untuk manggap-manggap belum terlalu teman-teman ya belum terlalu ini tapi yang pasti kalau blue pulka itu enaknya so itu nyamping teman-teman ya enggak ke depan karena kalau ke depan biasanya sirip depan dorsal depan ini bakal keteku biasanya nguntel agak nguncup gitu kayak gini nih ini kan nguncup ke depan ah bagusnya makanya bagusnya di flaringin ke samping teman-teman tuh kita kita flaringin ke samping ya Hai tuh udah flaring nyamping dia Hai dibiasakan aja flaring nyamping dia akan nyamping sendiri Oh pertama aku ini ikan dari size 5 cm teman-teman udah aku latih teman-temannya latih flaring awalnya gimana aku kacain temen-temen ikan pertamanya itu enggak enggak terlalu respon pokoknya di karantina di single tank dia dari onernya itu dari penjualnya sorry selernya itu udah dia itu ikan ini udah ikan single tank temen-temen cuman sama owner eh sama selernya nggak dilatih awalnya aku latih dengan kaca kayak gini temen-temen ya Hai awalnya dia masih enggak terlalu respon tapi dia itu enggak flaring kayak gitu temen-temen temen jadi dia itu kayak gigit gitu nabrak kaca trak trak gitu jadi setiap kali dikacain dia bukanya flaring tapi langsung nyerang gitu langsung strike ya nabrak kaca itu karena tanda ikan itu galak temen-temen ya itu pelan-pelan aja temen-temen sering dikacain ya dikacain seperti ini nanti lama-lama dia akan flaring sendiri temen-temen lama-lama akan flaring tapi perlu diingat jangan digedor-gedor temen-temen ya diketuk-ketuk karena nanti dia akan mentalnya akan down pasti rata-rata gitu aku dulu ngelatihnya aku kacain gini temen-temen tuh aku kacain gini seperti ini nggak pernah ku ketuk temen-temen pelan-pelan ngacainnya pun naruh kacanya pelan-pelan karena dulu ukurannya bener-bener kecil 5 cm ya mungkin kalau lihat temen-temen yang sering ikuti short videoku ada buku lukaku yang masih kecil si Mitsuki ya si Mitsuki jadi ini ku kasih nama Mitsuki temen-temen ya si Mitsuki waktu itu ya itu belum segala ini masih jadi dia tuh belum mau flaring terus akhirnya pas udah flaring kaca udah bagus barulah aku sering ganti-ganti pakai jari temen-temen kayak gini biasanya aku dua dua jari satu jari gini nah pelan-pelan gantinya tuh pelan-pelan bener karena dia biasanya kaget temen-temen kalau ukuran dulu tuh ukurannya segini gini nah ukuran 5 cm itu kira-kira segitulah dulu biasanya waktu itu aku ngelatihnya pelan-pelan gini pelan-pelan pelan-pelan lama-lama barulah dia mentalnya semakin naik semakin naik semakin naik nah sekarang aku lagi ngelatih ngelatih apa namanya mangap-mangapnya yang masih susah udah nggak perlu jadi gitu temen-temen latihannya di kaca diganti jari di kaca diganti jari jangan digedor pokoknya jangan digedor temen-temen nah setiap hari seperti ini dipancing dulu pakai kaca terus pakai jari gitu terus jangan pernah ngasih makan langsung pakai tangan temen-temen terus nanti kita goda-goda gini dia nanti akan ngeresponnya itu ke tangan kita itu handfit ya jadi ngejar makan bukan mangap bukan jadinya nanti susah flaring kalau seperti itu karena bukan nganggap jari kita itu lawan ya ini udah nganggap jari kita lawan ini tuh ini kalau mau dinaikkan bisa gampang pokoknya udah gampang diatur lah ikan ini coba ya tadinya dia flaring itu selalu nyamping terus nggak mau ke depan karena ini udah kulatih untuk Hai menganggap-manggap ya jadi kadang dia suka flaringnya ke arah depan karena kalau nyamping terus gini agak susah makanya sekarang kulatih ya flaring nyamping sama flaring ke depan nah kalau nyamping biasanya ku arah ini pakai jari gini ke dulu tuh sering ku buat nyamping ini kita sekarang bahas nyampingnya temen-temen ya semoga temen-temen paham ya dulu gimana caranya ngajarin flaring nyamping jadi dulu itu sering pas udah pokoknya intinya dia udah flaring jari dulu temen-temen ke depan gini terus sering ku arah-arahin pelan-pelan ke samping ini temen-temen aku sambing-sambing gini biasanya dupa kayak jari gini nanti kayak gini sama ke samping kita arahin ke samping nanti baru kayak gini pokoknya kita lihat aja lihat pergerakan ikannya enaknya dia maunya kayak gimana biar siripnya bisa naik kalau aku biasanya ku naikkan ke atas tuh ini kan maunya ke depan terus dia kalau dua jari jadi dia nggak mau biasanya aku tambah tiga jari akhirnya dia flaring nyamping pokoknya kita li intinya kita lihat karakter ikan kita temen-temen karena setiap karakter ikan itu akan berbeda-beda mungkin punya aku bisa pakai tiga jari gini mungkin punya temen-temen harus jari dua gini ditaruh seperti ini baru dia mau flaring nyamping gitu kalau aku dulu aku naik naikkan gini aku pancing gini temen-temen ya gini-gini akhirnya siripnya mau ngamping oke mungkin itu aja temen-temen ya semoga konten kali ini bermanfaat tentang belpurka buat temen-temen yang masih bingung bisa komen aja di kolom komentar nanti pembahasan selanjutnya bakal kulengkapi bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati